Dan keadaan yang luar biasa hari ini kita alami dan kita hadapi Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan Satu kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu Yang perlu kita syukuri Apapun firman Tuhan berkata Patut kita syukuri Baik atau tidak baiknya Situasi dan keadaan yang mungkin kita alami Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan Pada sore hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Markus Pasal yang keempat Ayat ke-35 Sampai dengan ayat yang ke-41 Kita sama-sama membuka dari Markus Pasal yang ke-4 Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya akan membacakannya bagi kita semua Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di rumah kita masing-masing Dan kita mau menyimak setiap kebenaran firman Tuhan ayat demi ayat Dan saya berdoa kiranya roh kudus memampukan kita menolong kita Sehingga kita mengerti dan memahami serta kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini Demikian firman Tuhan Angin ribut diredakan Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Mari kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus Beserta dengan mereka dalam perahu Di mana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah Taufan yang sangat dasyat dan ombak Menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di beritan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan Serta mau menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tema firman Tuhan Pada sore hari ini adalah Memenangkan Krisis Kehidupan Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kita Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Memenangkan Krisis Kehidupan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita berbicara tentang Krisis Bapak Ibu Krisis sendiri memiliki arti keadaan yang berbahaya Krisis sendiri memiliki arti keadaan yang parah Krisis sendiri juga berarti Bapak Ibu memiliki arti keadaan yang kalut Keadaan yang suram Ini berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan moral dan lain sebagainya Sore hari ini kita berbicara tentang krisis kehidupan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita sedang berbicara tentang satu keadaan berbahaya Satu keadaan berbahaya yang luar biasa Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dihadapi oleh semua orang Yang sudah sangat amat mempengaruhi setiap keadaan hidup Pribadi lepas pribadi Tetapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita mau bersama melihat dari bagian firman Tuhan ini Sikap kita sebagai orang percaya Sikap kita sebagai anak Tuhan Yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Sebagai orang yang dikasihaninya Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sikap yang bagaimana Yang harus saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita ambil Sikap yang bagaimana yang seharusnya Kita miliki sebagai anak-anak Tuhan Sehingga kita keluar memenangkan setiap krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita Hari lepas hari Poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita bisa memenangkan krisis kehidupan Yang selalu senantiasa datang Menerpa setiap aspek kehidupan kita Poin yang pertama Bapak Ibu yang harus kita miliki Adalah jangan panik Jadi bagaimana supaya kita memenangkan krisis kehidupan yang terjadi Silih berganti di dalam kehidupan kita Maka poin yang pertama Bapak Ibu Jangan panik atau jangan takut Ayat yang keempat puluh Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Berbeda dari segala makhluk yang ada di dalam alam semesta ini Manusia didesain sedemikian indah Manusia didesain sedemikian unik Dari berbagai macam hewan bahkan makhluk hidup yang ada di dalam alam semesta ini Itu sebabnya ketika manusia diperhadapkan dengan masalah Ketika manusia diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup Ketika manusia diperhadapkan dengan berbagai macam krisis Yang menderah kehidupan hidupnya Bapak Ibu seringkali manusia Memiliki reaksi Manusia memiliki reaksi Bapak Ibu Dia bereaksi terhadap situasi Dia bereaksi terhadap keadaan Dia bereaksi sebagai wujud tanggung jawab dia Atas setiap hal yang terjadi di sekelilingnya Reaksi manusia ini Bapak Ibu beragam Baik itu kepada Tuhan Dia bereaksi terhadap keberdaan Tuhan Dia bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi atas dirinya sendiri Dia bereaksi terhadap situasi lingkungan di mana Dia berada Dia bereaksi terhadap sesama insan Pribadi lepas pribadi Bahkan dia juga bereaksi Bapak Ibu Ada reaksi-reaksi yang luar biasa Dia bereaksi baik terhadap Tipu daya iblis Kuasa kegelapan Kuasa setan dan lain sebagainya Ini reaksi yang ditimbulkan oleh makhluk Yang luar biasa Yang Tuhan desaini itu manusia Reaksi ini Bapak Ibu akhirnya memicu Bapak Ibu Dari reaksi-reaksi yang keluar Bapak Ibu Ada dua reaksi Reaksi baik secara positif Maupun reaksi secara negatif Nah kita berbicara tentang reaksi Baik itu positif maupun negatif Itu sangat amat mempengaruhi Sikap saya Tindakan saya Perilaku saya Keputusan saya Dan Bapak Ibu saudara sekalian Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sore hari ini kita melihat Saya mengklasifikasikan ada beberapa Hal Bapak Ibu Saya baca dari buku Norman Norman Right Dia berkata Bapak Ibu bahwa Krisis kehidupan terjadi Di dalam setiap kehidupan manusia Banyak orang Bapak Ibu Bereaksi dengan cara yang berbeda Dan Bapak Ibu dari buku yang saya baca ini Bapak Ibu disana diklasifikasikan Hanya ada dua Dua krisis kehidupan yang terjadi Di dalam kehidupan manusia Krisis yang pertama Bapak Ibu Menurut Norman Right Dia berkata bahwa Krisis yang pertama adalah Krisis yang dibuat Krisis yang diciptakan Oleh setiap pribadi lepas pribadi Krisis demi krisis yang terjadi Dalam kehidupan kita Seringkali terjadi karena diri kita sendiri Seringkali terjadi karena ulah kita sendiri Seringkali krisis yang terjadi Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Karena sikap kita sendiri Dan beberapa contoh Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Krisis yang terjadi Hari ini kita melihat Ada begitu banyak krisis yang terjadi Di dalam kehidupan Setiap insan manusia Baik itu tua, muda, kecil, dan besar Kaya atau miskin Bapak Ibu Semua orang diperhadapkan dengan yang namanya krisis Tetapi krisis ini Bapak Ibu Krisis yang kita buat Atau krisis alamiah Nah krisis Ada dua Bapak Ibu Krisis yang dibuat oleh manusia itu sendiri Bahkan ada krisis alamiah Nah krisis yang dibuat oleh manusia itu sendiri Itu Bapak Ibu Itu contohnya seperti ini Bapak Ibu Perbuatan kita Karena dosa kita Karena pelanggaran kita Karena pemberontakan kita Seringkali karena kemarahan kita Seringkali karena keeguesan kita Kita akhirnya apa Bapak Ibu? Menyiksa diri kita sendiri Seringkali Bapak Ibu Sebuah rumah tangga Tidak harmonis Bapak Ibu Karena di dalamnya ada will dan ada pil Jadi ada wanita idaman lain Ada pil, ada pria idaman lain Inilah yang seringkali Bapak Ibu Membuat ketidak harmonisan di dalam rumah tangga kita Sehingga ada banyak krisis yang terjadi Tetapi ada krisis yang lain Bapak Ibu Yang terjadi di dalam kehidupan kita Kita dijauhkan oleh orang-orang Karena sikap kita yang egois Kita dijauhkan oleh orang-orang Karena kita juru gusip Kita dijauhkan oleh orang-orang Karena apa Bapak Ibu? Sikap kita, temperamen kita yang kasar Sikap kita yang buruk Dan lain sebagainya Ini krisis-krisis Sehingga akhirnya kita mulai menyalahkan diri Mengapa saya dijauhkan oleh teman-teman saya Mengapa saya dijauhkan dimusuhi oleh teman-teman saya Dan lain sebagainya Bapak Ibu Seringkali Bapak Ibu Krisis ini kita sendiri yang buat Di dalam kehidupan kita Bahkan ada krisis yang lain Yang kita alami Bapak Ibu Seringkali terjadi di dalam kehidupan kita Kita mengalami yang namanya sakit PBC Karena kita merokok Karena kita mengkonsumsi alkohol Dan lain sebagainya Seringkali krisis-krisis ini Bapak Ibu Kita ciptakan sendiri Kita tahu merokok itu merusak Seluruh organ-organ tubuh kita Tetapi seringkali kita melakukan hal yang sama Bahkan ada lagi contoh yang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita tidak menginginkan supaya terjadi yang namanya sakit mah dan lain sebagainya Tetapi dalam pelaksanaannya dalam ritual kehidupan kita sehari-hari Kita tidak menjaga pola makan yang baik Kita akhirnya mengabaikan pola makan yang baik Sehingga akhirnya kita sakit mah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri Kita mulai menyalahkan orang lain Kita mulai menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Krisis ini hanya dapat diatasi dengan satu kata Yaitu saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita harus bertobat Kita harus bertobat Hanya kata pertobatan itu Yang akan mampu mengubahkan kita Yang akan mampu mengeluarkan kita Dari krisis demi krisis yang kita alami dan kita hadapi Kita harus mulai memperbaiki diri Kalau kita tadinya sakit mah Kita harus mulai memperbaiki diri Supaya menjadi lebih baik Mengatur pola makan yang baik Kalau tadi kita dimusuhi oleh rekan-rekan kita Karena kita bergusip Karena kita melakukan hal-hal yang kasar Karena kita egois Dan lain sebagainya Kita yang harus memperbaiki diri Kita yang harusnya menginterospek Piksi diri Kalau kita tadi mengalami yang namanya TBC Karena kita banyak merokok Kita sudah ditegur Kita sudah dianjurkan Supaya tidak merokok Supaya tidak mengkonsumsi alkohol Dan lain sebagainya Dugem dan lain sebagainya Tidak ada cara lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selain kita bertobat Dan mulai membenahi diri Menjadi lebih baik Maka kita akan terbebas dari yang namanya krisis Tetapi ada krisis yang kedua Bapak Ibu Yaitu krisis alamiah Apa yang dimaksud dengan krisis alamiah? Krisis alamiah adalah krisis yang dilakukan Ada keinginan, ada upaya, ada usaha Dari orang-orang lain yang mungkin melakukan dosa Yang mungkin melakukan pelanggaran, pemberontakan Membuat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian harus menderita Karena sikap dan perbuatan orang lain Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita harus menderita Ini krisis-krisis yang dilakukan oleh orang lain Ada krisis alamiah yang lain Bapak Ibu Karena bencana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bencana yang tidak pernah kita harapkan Tiba-tiba terjadi, tiba-tiba menimpa Kita lihat bagaimana peristiwa di luhu utara Di luhu selatan kita melihat bagaimana Tiba-tiba terjadi longsor Banjir bandan yang luar biasa Menelan begitu banyak korban Banjir bandan yang terjadi di Papua Menelan begitu banyak korban Kita lihat ini krisis alamiah Bapak Ibu Tapi juga ada krisis yang lain Bapak Ibu Yaitu COVID-19 Hari ini dengan adanya COVID-19 Kita baru memasuki tahun 2020 Kita sudah dihantam Dengan COVID-19 yang luar biasa Hari ini cukup mengganggu Kita sebagai orang percaya Bahkan seluruh dunia Hari ini kita lihat peradaban dunia Setiap hari laporan baik dari WHO Kita melihat ada kematian yang terus bertambah Dari hari ke hari Ini krisis yang alamiah yang terjadi Di luar nalar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian Di luar cakrawala berpikir kita sekalian Di luar cakrawala berpikir para ilmuwan dan lain sebagainya Hingga hari ini kita melihat Bapak Ibu yang terjadi Belum menemukan obat COVID-19 Ini sangat amat mempengaruhi seluruh keberanian hidup kita Bahkan ada krisis yang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita lihat ada krisis keuangan Dengan adanya COVID dampak yang luar biasa Kita melihat di sana sini Ada begitu banyak orang Bapak Ibu yang akhir-akhir ini mengeluh Karena tekanan, himpitan Ada orang-orang yang mengeluh karena harus membayar kontrakan Ada orang-orang yang mengeluh karena harus Menghidupi keluarga, anak, istri Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus Gulung tikar karena situasi dan keadaan yang hari-hari ini Kita alami dan kita hadapi Ini krisis alamiah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sore hari ini kita juga melihat krisis alamiah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Terjadi di Danau Galilea Ironis Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Yesus mengajak murid-murid Bapak Ibu Untuk bersama-sama dia Yesus ada di sana Tetapi murid-murid ini Kita melihat mereka sudah mengalami Mereka juga menyaksikan bagaimana mujijat Tuhan Kuasa Tuhan Kedasiatan Tuhan Bagaimana ibu mertua Petrus disembuhkan Bagaimana orang pusta disembuhkan Bagaimana orang yang lumpuh disembuhkan Kalau kita baca di Markus Ayat pasal-pasal sebelumnya Kita menemukan di sana ada tanda mujijat Ada tanda heran yang Tuhan buat Tetapi kita melihat sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu terjadi Krisis itu tiba-tiba terjadi Ada angin taufan Mengamuklah taufan yang sangat dasyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Murid-murid ini Punya pengalaman yang begitu luar biasa Ketika mereka dihantam dengan badai taufan yang begitu luar biasa Mereka Bapak Ibu panik Dengan situasi yang mereka alami dan mereka hadapi Saya percaya bahwa murid-murid ini Punya pengalaman yang begitu luar biasa Ada upaya, ada usaha Yang mereka lakukan Berupaya, berusaha untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam kapal tersebut Tetapi kita melihat Upaya, usaha yang mereka lakukan Pada akhirnya menjadi sia-sia Ada Ada depresi, ada frustrasi Ada stres di sana Bapak Ibu Mereka berupaya, berusaha dengan kekuatan mereka Kemampuan mereka Tetapi pada titik terakhir Bapak Ibu Mereka dibuat menjadi panik Bapak Ibu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kepanikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik Ketika saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita panik Bapak Ibu Sesuatu yang kita lakukan itu bisa salah Sesuatu yang salah bisa menjadi benar Sesuatu yang benar bisa menjadi salah Karena itu saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di sore hari ini agar kita memenangkan krisis kehidupan Yang mungkin terjadi dalam rumah tangga kita Yang mungkin terjadi di dalam pekerjaan kita Yang mungkin terjadi dalam usaha kita Yang mungkin terjadi di dalam semua lini kehidupan kita Yang Tuhan mau Yang Tuhan rindukan Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian lakukan Adalah jangan panik Atau jangan pernah panik Sebab kepanikan Bapak Ibu itu melebihi rasa takut Sehingga akhirnya kita melakukan hal-hal yang salah Sehingga akhirnya kita melakukan hal-hal yang keliru Yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan Tuhan mau supaya kita tetap tenang Tetap tenang Tanpa ketenangan Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita bisa melakukan hal-hal yang keliru Kita bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan Yang merugikan diri kita Bahkan merugikan orang lain Bahkan lebih dari itu Kita akhirnya mendukacitakan Tuhan Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Supaya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita memenangkan krisis kehidupan Yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita Baik masa kini Maupun masa yang akan datang Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Supaya kita tidak panik Dengan situasi dan keadaan Kita harus memiliki hati yang tenang Tenang Ketika kita tenang Bapak Ibu Badan itu terbiasa Taufan itu mungkin luar biasa Tetapi ketika kita tenang Bapak Ibu Saya percaya bahwa di mana ada ketenangan Di sana Bapak Ibu Kita akan orientasi kita Cara berpikir kita Cara bersikap kita Cara berespon kita Cara bertindak kita Itu akan menolong kita Menolong saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Sehingga kita bisa memenangkan yang namanya krisis kehidupan Tetapi kalau kita panik Bapak Ibu Saya yakin dan saya percaya bahwa ketika Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita panik di dalam menghadapi setiap badai hidup Di dalam setiap menghadapi setiap Permasalahan hidup Pergumulan hidup Tantangan hidup Yang kita alami Bapak Ibu Saya percaya bahwa kita tidak akan pernah memenangkan Yang namanya krisis kehidupan Yang ada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita akan dibuat menjadi panik Kita akan dibuat menjadi frustrasi Kita akan dibuat menjadi stres Kita akan dibuat menjadi Orang-orang yang gagal Kita akan dibuat menjadi orang-orang yang hidup Tetapi sebenarnya tidak memiliki pengharapan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kepanikan yang kita lihat disini Bapak Ibu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Kita melihat bahwa mereka panik Sehingga mereka mencoba berupaya, berusaha Dengan segala cara dan upaya yang mereka lakukan Dan mereka meniadakan Tuhan Yesus Yang ada bersama-sama dengan mereka Jadi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Menjadi orang Kristen Menjadi orang percaya Kita mengagumkan Tuhan Yesus Memuji Tuhan Yesus Menyembah Tuhan Yesus Itu tidak menjadi jaminan bahwa Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Kita terbebas dari yang namanya krisis kehidupan Tadi Pak Giral sudah bersaksi bagaimana Kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Siapapun kita Apapun status kita Apapun latar belakang kita Kita tidak pernah Mampang terhadap yang namanya krisis kehidupan Tua muda kecil dan besar Kita tak pasti akan diperhadapkan dengan yang namanya krisis kehidupan Tetapi bagaimana saya dan Bapak Ibu saudara sekalian Menyikapi krisis kehidupan yang kita alami Itu jauh lebih penting Daripada kita melihat Krisis yang terjadi dalam hidup kita Jadi cara menyikapi krisis itu jauh lebih penting Daripada masalah Persoalan Taufan Bada yang terjadi di dalam hidup kita Itu jauh lebih penting Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Supaya kita tetap menang Supaya kita tetap survive Supaya kita tetap Berdiri teguh Jangan pernah panggil Ketika engkau diperhadapkan dengan masalah Ketika engkau diperhadapkan dengan pergumulan Ketika engkau diperhadapkan dengan tantangan hidup Ketika engkau diperhadapkan dengan begitu banyak masalah Begitu banyak pergumulan dan persoalan hidup Jadi saya mau memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ada seorang yang luar biasa Toko Alkitab yang begitu luar biasa Kita lihat ada seorang yang namanya Elia Elia ini adalah seorang yang luar biasa Dipakai Tuhan begitu dasyat dan begitu luar biasa Dia akhirnya harus berhadapan dengan 400 baal Ketika Tuhan memilih dia Memanggil dia untuk memulihkan keadaan Israel Kita lihat 400 baal Bapak Ibu Dia dengan begitu berapi-api Dia dengan begitu bersemangat Bapak Ibu Mendemonstrasikan bagaimana kuasa Tuhan Keajaiban Tuhan, kedasyatan Tuhan Tetapi Bapak Ibu hanya karena seorang Isabel Bapak Ibu Itu membuat dia menjadi panik Membuat dia menjadi takut Membuat dia menjadi hilang harapan Membuat dia akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Harus lari Bapak Ibu Meninggalkan Israel Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita melihat disini bahwa Kepanikan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik Kepanikan justru membuat kita yang tadinya berapi-api Untuk melayani Tuhan Kepanikan justru sebaliknya membuat kita yang tadinya Bersemangat untuk melayani Tuhan Kita mulai kendor Bapak Ibu Karena kita lebih berfokus kepada Badai hidup, masalah hidup, persoalan hidup Sehingga kita meninggalkan Tuhan sama seperti Elia Tapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian Tidak panik Rahasia supaya kita tidak panik Jangan berfokus kepada masalah Jangan berfokus kepada badai hidup Jangan berfokus kepada taufan yang engkau alami Tetapi berfokuslah kepada cara Bagaimana kau menyelesaikan setiap krisis yang terjadi di dalam hidupmu Maka kemenangan itu akan menjadi bagian di dalam seluruh totalitas kehidupan Jadi ini poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian Kita hanya dapat memenangkan pertandingan Kita hanya dapat memenangkan yang namanya kemenangan Memenangkan yang namanya krisis kehidupan Hari lepas hari ketika kita menghadapinya dengan cara yang benar Yaitu tidak panik Yaitu tidak takut Yaitu tidak dengar Kita tetap bergiri teguh Di atas dasar kebenaran firman Tuhan Maka kita akan memperoleh yang namanya kemenangan Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Supaya kita tetap memenangkan krisis kehidupan Dari bagian firman Tuhan Dari kita baca Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dari ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37 Tujuh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Supaya kita memenangkan krisis kehidupan yang terjadi Di dalam setiap aspek kehidupan kita Bapak Ibu Poin yang kedua Sikap kita Sikap saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian Adalah jangan mengandalkan kekuatan kita Jadi supaya kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Supaya kita memenangkan krisis kehidupan Demi krisis kehidupan yang terjadi dalam seluruh Ibu kita lihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan Banyak orang hari ini mengalami yang namanya kekalahan Mengalami yang namanya kegusaran Mengalami yang namanya kekalutan Mengalami yang namanya kepanikan Mengalami yang namanya kegentaran Karena banyak orang hari ini lebih mengandalkan kekuatan mereka Daripada mengandalkan Tuhan Jadi banyak orang hari ini lebih mengandalkan apa? Pengalaman mereka Banyak orang lebih mengandalkan yang namanya apa? Pengetahuan mereka Banyak orang hari ini mengandalkan yang namanya apa, harta mereka, kekayaan mereka. Tetapi fakta menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diandalkan, hari ini tidak mampu menolong siapapun. Murid-murid Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Danau Galilea ini Bapak Ibu, jadi Danau Galilea ini Bapak Ibu, danau yang paling umum. Danau Galilea bukan sesuatu yang baru bagi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka ada di sana, mereka selalu senantiasa menebarkan jawa, buka, dan lain sebagainya. Danau Galilea adalah merupakan satu-satunya pusat penghasilan. Danau Galilea adalah merupakan satu-satunya tempat di mana mereka mencari nafkah. Dan bagi mereka, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi murid-murid. Danau Galilea ini mereka tahu kapan itu badai, mereka tahu kapan itu akan ada taufan, mereka tahu kapan itu akan ada angin ribut. Sudah ada di dalam pemikiran mereka. Tetapi kita lihat hal yang terjadi begitu luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ketika Yesus mengajak mereka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yesus mengajak mereka naik ke atas perahu, bertolak Bapak Ibu. Murid-murid ini dengan begitu bangga. Mereka mengandalkan apa Bapak Ibu? Mereka mengandalkan apa pengalaman mereka? Mereka acu tak acu Bapak Ibu. Mereka masa bodoh, mereka mungkin berpikir dalam hati yang mereka andalkan. Hari ini ada begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menyerah. Norman Wright berkata di dalam bukunya yang berjudul, Apakah Saya Akan Sama Seperti Masa Lalu? Terima kasih. Dia akan membangun narasi-narasi. Ya, Saya Begini Karena... Jadi ini kira-kira Bapak Ibu. Saya kutip dari buku Norman Wright, Bapak Ibu. Dia berkata bahwa orang-orang akan mencoba untuk membangun narasi. Saya Begini Karena Situasi Ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Norman Wright berkata bahwa Orang yang berkata, Saya Begini Karena Situasi dan Keadaan, Sebenarnya orang yang mudah menyerah. Orang yang sebenarnya tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi dia juga berkata, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kispoin. Yang kedua, dia berkata bahwa ada orang yang berkata, Mengapa ini terjadi? Apa? Kehidupan yang Tuhan Ijinkan terjadi. Dalam setiap kehidupan orang yang membangun narasi mengapa ini terjadi. Terima kasih. Tuhan Ijinkan terjadi. Tuhan Ijinkan terjadi. Tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita, Tanpa intervensinya. Tuhan intervensi atas setiap pergumulan hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Sekecil apapun masalah, sekecil apapun krisis yang terjadi dalam hidup kita. Sekecil apapun krisis yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu. Kemampuan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Dia mengerti, dia memahami. Dan dia hadir memberikan jalan keluar. Tetap kekuatan kuasa Tuhan. Itulah yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga kita bisa melewati krisis demi krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita memenangkan krisis kehidupan Bapak Ibu, jangan pernah mengandalkan kekuatan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, supaya kita memenangkan. Bagaimana supaya kita memenangkan? Bapak Ibu, terjadi seringkali membuat kita down. Seringkali membuat kita patah semangat. Seringkali membuat kita hilang harapan. Seringkali membuat kita tidak mampu untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tetapi kembali lagi. Terjadi. Rasa depresi, frustrasi, stres. Karena taufan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Yang tidak mampu mereka kendalikan. Mereka akhirnya datang berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan Bapak Ibu. Kata kuncinya saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus berdoa kepada Tuhan. Permasalahan banyak orang berkata, Pak Misra, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya sudah berseru kepada Tuhan. Tetapi saya tidak pernah melihat perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan saya. Justru semakin saya berseru, krisis demi krisis terjadi dalam kehidupan saya. Saya mentekankan kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jawaban Tuhan itu atas doa yang kita naikkan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Berkata kepadanya, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasanya. Seringkali Bapak Ibu kita ada Yesus, tetapi seringkali kita mengabaikan Yesus dalam kehidupan kita. Kita berjuang, berusaha, berupaya. Mentok betul-betul. Sudah tidak bisa. Banyak orang hari ini seperti ini Bapak Ibu. Mentok betul-betul baru datang mulai mencari Tuhan. Nah firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Matthew 7 ayat 7. Firman Tuhan di sana dengan jelas. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi ini. Jadi Tuhan minta supaya Bapak Ibu kita berseru. Berseru dan terus berseru. Berdoa. Mungkin banyak orang berkata kepada saya, Pak, misalnya saya sudah berdoa, tetapi saya tidak melihat jawaban. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, saya kembali lagi bacakan buat kita di dalam Yakobus. Pasal 1. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu di sana dengan jelas. Firman Tuhan berkata kepada kita semua Bapak Ibu. Jadi ini yang Tuhan mau. Yakobus pasal yang pertama Bapak Ibu ayat yang ke-6. Kita mungkin berseru, tetapi Bapak Ibu kita bimbang, kita ragu. Kita berkata, wah saya sudah berdoa, saya sudah meminta, saya sudah mencari, dan lain sebagainya. Saya sudah berupaya, Pak, misalnya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan mau, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8, Firman Tuhan berkata. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang, sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Firman Tuhan mau Bapak Ibu. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita berseru dengan penuh keyakinan. Bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan Bapak Ibu. Akan Tuhan realisasikan dalam kehidupan kita. Nah permasalahannya, seringkali kita berdoa, kita mau waktunya kita, sehingga akhirnya apa, kita diombang ambingkan. Bapak Ibu, dengan berbagai macam pergumulan hidup yang kita alami. Nah ini menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah Tuhan mau Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berseru kepadanya, tetapi seruan kita itu harus dengan keyakinan. Bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu akan Tuhan wujudnya takkan dalam kehidupan kita. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Minta kepada Tuhan. Yang firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10 Bapak Ibu, firman Tuhan di sana, Tuhan mau supaya kita berseru kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Ini sangat amat penting bagi kita. Firman Tuhan di sana dengan jelas Bapak Ibu, dikatakan demikian, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi firman Tuhan dengan jelas Bapak Ibu, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi konteksnya Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini, Tuhan mau supaya kita berseru. Ketika kita berseru, Tuhan akan turun tangan. Tadi kalau kita dengar, ada begitu banyak pendeta yang hotba seringkali berkata, bahwa ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Ketika kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Kita mau yang mana Bapak Ibu? Mau Tuhan turun tangan ketika kita angkat tangan, atau kita angkat turun tangan dan Tuhan angkat tangan. Ini menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi banyaknya krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi seringkali kita tidak mau datang berseru kepada Tuhan. Sore hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan, supaya kita berseru kepada Tuhan. Di dalam Roma Pasal yang keempat, 10 ayat keempat belas, kita lihat inilah yang dialami. Begitu banyak orang di luar sana Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita berseru. Kita lihat bagaimana respon dari murid-murid. Murid-murid sudah melihat, tanda mujijat, tanda heran. Tetapi kembali lagi, Tuhan mengecam mereka, kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Kita lihat hari ini, ada begitu banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, bukan hanya saya dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, krisis yang luar biasa hari ini melanda seluruh dunia. Hari ini ada begitu membuat, begitu banyak orang di luar sana hari ini, Bapak Ibu. Mencoba untuk berseru-seru kepada Tuhan. Berseru mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mana? Bapak Ibu, tugas saya dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, supaya keberhadiran kita, keberadaan kita, mengubah krisis, menjadi berkat, bagi sesama kita. Tetapi itu tentunya dimulai dari mana? Dimulai dari kehidupan saya dan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana saya dan Bapak Ibu, Saudara sekalian? Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kalau krisis sendiri kita tidak pernah, mampu memenangkan krisis kehidupan yang kita alami. Karena itu Tuhan izinkan setiap krisis, krisis yang ada terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita mampu mengubah, mampu memenangkan krisis kehidupan ini, sehingga kita bisa membawa, ada begitu banyak orang di luar sana, yang belum percaya kepada Yesus, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Peribahan. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memenangkan krisis kehidupan, berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang jelas, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi ini jaminan firman Tuhan. Ketika kita diperhatikan dengan krisis, berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Jangan cari tangan Tuhan, tetapi cari Tuhan. Banyak orang hari ini mencari Tuhan, tangan Tuhan, sehingga akhirnya mendapatkan berkat Tuhan. Setelah berkat selesai Bapak Ibu, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita tidak ajarkan untuk mencari tangan Tuhan, tapi kita diajarkan untuk mencari Tuhan, menerima Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan, dan Juru Selamat Peribadi dalam hidup kita. Menjadikan Dia sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita, bila kita ingin memenangkan setiap krisis kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ini poin yang terakhir, saya mau supaya kita sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bersama-sama memenangkan krisis kehidupan yang keempat, Bapak Ibu, percaya apa yang kita doakan. Percaya apa yang kita minta. Percaya apa yang kita naikkan kehadapan hadirat Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Kita akan mengalami yang namanya terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan. Sehingga kita memperoleh jalan keluar yang datang dari Tuhan. Beriman kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau membagikan beberapa contoh toko-toko Alkitab yang begitu luar biasa. Kita lihat bagaimana Daniel, Bapak Ibu. Daniel ketika diperharapkan Bapak Ibu dengan pilihan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu ada krisis yang menimpa diri dan kehidupannya karena ada orang-orang yang tidak senang Bapak Ibu dengan keberdaan Daniel. Karena apa? Dia melakukan apa? Pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia hidup berbeda dari orang-orang yang ada di Babel. Dan tidak ada cara lain. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menjebak Daniel adalah melalui hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Dan akhirnya orang-orang musuh-musuhnya Bapak Ibu berupaya berusaha untuk menjebak Daniel. Dan akhirnya mereka meminta kepada Raja Nebuchadnezzar untuk memberikan ultimatum dengan mengeluarkan fatwa, mengeluarkan undang-undang agar semua orang hanya sujud menyembah kepada keputusan undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Nebuchadnezzar. Bapak Ibu yang luar biasa kita lihat. Ada jebakan yang begitu luar biasa. Krisis yang diakibatkan karena perbuatan orang lain. Dia akhirnya harus dijebloskan ke dalam guasinya. Tapi kita melihat Bapak Ibu, imannya Bapak Ibu. Itu tidak membuat iman daripada Daniel menjadi suruh. Di tengah-tengah situasi fatwa yang dilakukan, dikeluarkan oleh orang-orang Bapak Ibu. Untuk menjebak dia. Mata imannya tetap memandang kepada Tuhan. Sampai kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman Daniel tidak digoyakan. Sehingga ketika dia dijebloskan ke dalam gua singa Bapak Ibu, kita melihat singa pun Tuhan. Tuhan ketupkan mulut singa. Sehingga Daniel tidak diapa-apakan. Karena apa imannya kepada Tuhan. Saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian Bapak Ibu, kita beriman. Tidak hanya ketika situasi keadaan itu baik. Sesuai yang kita mau. Sesuai yang kita inginkan. Sesuai yang kita harapkan Bapak Ibu. Terkadang kita beriman. Ada situasi-situasi krisis-krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Masih tidak kita beriman. Itu sebabnya Yesus berkata, masih ada keiman di dalam dunia ketika dia datang kembali kali yang kedua. Tantangan Bapak Ibu demi tantangan ke depan tidak akan mudah. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan kita akan keluar menjadi orang-orang yang memenangkan krisis demi krisis yang terjadi dalam hidup kita. Etika saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian. Beriman kepada Tuhan. Contoh yang lain Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita yang luar biasa. Ini bukti iman Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, dan Abednego Bapak Ibu. Dan kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kalau Bapak Ibu baca di sana Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu luar biasa. Mereka diperhatapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Mereka diperhatapkan dengan krisis lagi Bapak Ibu. Krisis yang mereka harus hadapi. Krisis yang harus mereka jalani. Bukan undur, bukan lari. Bapak Ibu. Tetapi mereka berdiri dengan iman. Berdiri dengan penuh keyakinan. Kalau kita lihat di dalam Daniel Bapak Ibu. Saya rindu becahkan buat kita semua Daniel. Pasal 3 ini adalah merupakan salah satu contoh. Real yang dinyatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Begitu luar biasa. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan dengan jelas. Kita melihat bagaimana ini pejuang-pejuang iman. Saya bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadneser. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan ku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak. Hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berbicara tentang iman. Iman kita tidak dikondisikan oleh situasi dan keadaan. Banyak anak Tuhan hari ini menyanyi dalam gereja. Haleluya, haleluya. Memuji Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi krisis kehidupan itu yang akan memurnikan iman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih tidak kita memiliki iman. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat murid-murid Bapak Ibu mereka mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Dipilih langsung oleh Tuhan. Ada krisis. Tetapi ketika krisis kehidupan itu datang. Yesus mengecah mereka. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu jangan sampai kita juga hari ini diperhadapan dengan krisis. Saya tidak tahu apa yang menjadi perkumpulan Bapak Ibu. Krisis apa yang melanda kehidupan Bapak Ibu saat ini. Saya tidak mengerti, saya tidak memahami. Tetapi ada Tuhan yang tahu. Krisis demi krisis. Kehidupan yang hari ini Bapak Ibu alami. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mau kita berespon terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Dengan beriman kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Itu akan mampu mengubah krisis menjadi berkat. Iman kita kepada Tuhan akan mampu mengubah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Bagi Allah tidak ada perkara yang rumit. Ketika kita beriman kepadanya. Tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangun iman kita. Kita bangun, kita perbaiki, kita koreksi keberdaan hidup kita. Kalaupun ada krisis kehidupan dalam kehidupan kita. Apakah krisis ini kita buat? Atau krisis ini adalah krisis alamnya? Kalau krisis alamnya. Mari Bapak Ibu kita lakukan keempat poin tadi. Di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana. Karya kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan akan berdiri dan berkata. Tuhan sendiri akan menjadi pembela Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti yang dia lakukan kepada murid-murid. Yesus berkata ayat 39. Ia bangun. Ketika empat poin ini kita lakukan. Firman Tuhan berkata. Ia pun bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Diam. Tenanglah. Lalu angin itu redah. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ketika empat poin ini kita lakukan. Dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka percayalah. Krisis apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu. Pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Bahkan masa depanmu, cita-citamu. Yesus akan hadir di sana. Dan Yesus berkata. Diamlah. Tenanglah. Jadi Bapak Ibu mari kita praktikan. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan dimuliakan melalui setiap kehidupan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan terus disaksikan. Tuhan terus diproklamirkan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya minta kepada Pak Joko untuk mendoa.